Intro Tentu warga Ngancuk Jawa Timur Banyak yang belum mengetahui bahwa ada seorang tokoh keturunan langsung dari Kraton Yogyakarta Hari Nyingrat, Trahraja Hamangkubowono II, yaitu seorang mantan Wodono bejebat di era kolonial Belanda pada tahun 1900-an, bernama Raden Bandoro Prawiro Cokro Raden Bandoro Prawiro Cokro menjebat Wodono Gemengeng atau wilayah Bakur sekarang, era pemerintahan Bupati Berbet Raden Mas Aryo Adipati Sosro Hadi Kusomo, yang memerintah tahun 1901-1928 Raden Bandoro Prawiro Cokro dimakamkan berdampingan dengan tiga istrinya Roro Nasripa, Roro Mariam Sumar Neksi, dan Mas Ajeng Cokro Resmi dalam satu kompleks makam keluarga di Desa Nudian, Kecamatan Bilangan Di luar, makam keluarga terdapat makam Raden Cokro Winoto bin Raden Bandoro Prawiro Cokro dan Raden Ayu Cokro Winoto, menantu Prawiro Cokro Serta sejumlah makam keluarga terah yang lain di sekitar makam utama Pemirsa, kali ini kita penelusuran di era tempat pemakaman Pemakaman ini yaitu salah satu keturunan dari Raja Yogyakarta atau Hamukubwono II Beliau seorang pedono di wilayah Kabupaten Berbek pada masa kolonial Dia yang menjabat mulai tahun 1901 hingga 1928 Kita coba pemakan tersebut Di sana salah satu tokohnya bernama Raden Bandoro Prawiro Cokro Kita langsung ke lokasi biar kita tahu sejauh mana pemakan tersebut Berdasarkan silsilah yang ada di makam utama Tertulis, Raden Bandoro Prawiro Cokro adalah terah langsung dari Hamukubwono II Dari Garwo Ampeyan Bandoro Raden Ayu Sepo Keduanya dimakamkan di kota gede Yogyakarta Dari Bandoro Raden Ayu Sepo menurutkan Bandoro Raden Ayu Pringgo Diningrat Yang menikah dengan Raden Mas Pringgo Diningrat Yaitu seorang bubati tulung agung yang memerintah mulai tahun 1824 Hingga 1830 Keduanya dimakamkan di Yogyakarta Dari Bandoro Raden Ayu Pringgo Diningrat Menurutkan Raden Ayu Temenggung Alap-Alap Yang menikah dengan KRT Alap-Alap Raden Ayu Temenggung Alap-Alap Dimakamkan di Majan Tulung Agung Sedangkan suaminya dimakamkan di Magetan Dari Bandoro Raden Ayu Temenggung Alap-Alap Menurunkan Raden Mas Gundo Wiloyo Yang menjabat mantri di Kabupaten Tulung Agung Yang menikah dengan Mas Aceh Mentowati Raden Mas Gundo Wiloyo Dimakamkan di Macan Tulung Agung Sedangkan Mas Aceh Mentowati Dimakamkan di Gunung Cilek Terenggalek Dari Raden Mas Gundo Wiloyo ini Baru menurunkan Raden Bandoro Prawiro Cokro Yang kemudian menjebat Kudodong gemengang terakhir Kabupaten Berbek Bersama tiga istrinya Raden Bandoro Prawiro Cokro Menurunkan banyak anak dan cucu Yang keterunannya masih ada di Ngajung Di sini juga terdapat sesilah Sesilah beliau Ini Kancis Utara Dalam Kota II Yang punya istri Bendoro Raden Ayu Sepuh Makam ada di Kota Gede Baru punya Seorang putri Bendoro Raden Ayu Peringkodiningrat Makam di Kota Gede juga Yang menikah dengan Raden Mas Peringkodiningrat Bupati Tulung Agung Yang dulu Bupatinya Tepatnya di Ngorowo Akhirnya Sekarang menjadi Kabupaten Tulung Agung Setelah itu baru Cucunya Dari yang kemudian kedua ini Salah satunya Raden Ayu Temenggung Alapalap Menikah dengan Alapalap yang Sokowati Daerah Makam di Magetan Nah baru Turun Yang di bawah Mempunyakan lagi-lagi Namanya Raden Mas Gondol Wiloyo Baru menurunkan Beliau Ini Seorang tokoh Pedono Yang ada di Wilayah Kabupaten Berbek Atau Kabupaten Nganju Pada masa itu Nah beliau ini Ternyata Ada tiga pemakaman Selain Raden Bandoro Prawiro Cokro ini Ternyata Disini istrinya Tiga Ini salah satunya Raden Ayu Prawiro Cokro Mengikuti nama Suaminya Nama aslinya Raden Roro Nas Ripah Disini juga ada Ini Ini juga istri Entah istri Kedua atau ketiga Juga menggunakan Nama Raden Ayu Prawiro Cokro Dari suaminya Nama aslinya beliau Mas Ajeng Cokro Resmi Ini nama aslinya Dan sebelah ini juga Juga istrinya Dari Raden Bandoro Prawiro Cokro Disini bersebelahan Tetap menggunakan Nama Suaminya juga Raden Ayu Prawiro Cokro Nama aslinya Yaitu Raden Roro Mariam Sumarningseh Nah Ini Dari ketiga makam ini Semuanya istrinya Beliau Dan Anak cucunya Semuanya ada di Di luar semua Nah Kita lihat Disini Yang masih Tirikas Kalau disini Makam Dari keturunan Ini salah satunya Raden Ayu Cokro Winoto Yang Wapak tahun 1954 Setelah agresi militer Kedua Nah ini jelas Sama Sebelahnya Raden Cokro Winoto Ini Yang Putri Yang sebelah Laki-laki Nah Yang masih ada Hingga sekarang Makam ini Sesuai dengan Kas Makam-makam Yang ada di Keraton Yogyakarta Keraton-raton Kerajaan Makam di sana Ini menggunakan Jadi seperti ini Ini masih asli Menggunakan dari batu Andesit Masih utuh Nah ini juga Ini juga asli Ini masih Menggunakan Kas dari Yogyakarta juga Sama Motifnya Sama Laki-laki Perempuan Dan ini Cucu-cucunya Ini Selain itu Di timur Juga ada Ini Timur ini juga ada Ini juga Masih mencerminkan Kas dari Pemakaman Yang ada di Yogyakarta Atau di Pemakaman Keluarga besar Raja-Raja Yogyakarta Maupun Surahkarta Dan disana pun juga Ada yang Kelihatan Masih Tua Sayang ini Sudah rusak Kelihatannya Kelihatannya Ini Kalau lihat Dari bentuknya Ini Lebih tua Daripada yang sana Ini lebih tua Kemungkinan ini Anak Anak langsung Atau gimana Kelihatannya Makamnya Lebih Lebih berbeda Dengan lain Dan ini Sudah mulai rusak Dan ini Semuanya Sudah keturunan Ini juga Masih keturunan Bangunan ini Bangunan pemakaman Komplek ini Dulu pernah Dibangun Oleh Dinas BPJB Kocokerto Jawa Timur Dan ini Semuanya Dibangun oleh Dari BPJB Jawa Timur Maka dari itu Bangunannya ini Memang Bagus Dan layak Dikunjungi Dan memang Memang harus Seperti itu Ini memang Tokoh Tokoh sentral Yang ada di Daerah Wedono Gemenggeng Yang menjabat Mulai tahun 1901 Hingga 1928 Beliau Penjabat Wedono Terakhir Tahun 1928 Setelah itu Sudah tidak ada Wedono Di wilayah Gemenggeng Di sini Jelas Dilembutkan Ada di Sisilah Kalau kita ambil Dari sejarah Dari Yang Raden Prabowo Cokro Ini Memang Di sini Kita buktikan Terdapat Distant blood Nomor 310 Tahun 1928 Terakhir Beliau Menjabat Jadi Pedono Yang ada Di Gemenggeng Dan selain itu Kita juga Membuka Data dokumen Langsung dari Kraton Yogyakarta Kita dapatkan Langsung dari Kraton sana Betul Bahwa Beliau Keturunan dari Bandoro Raden Ayu Pringkodiningrat Yang menikah Dengan Raden Temenggung Pringkodiningrat Bupati Tulungagung Yang Akhirnya Beliau itu Menurunkan Yang namanya Raden Bandoro Prabowo Cokro Ini Salah Seperti ini Ini beliau juga Salah satu Keturunan dari Raden Temenggung Pringkodiningrat Yang Di Tulungagung Akhirnya Melahirkan Beliau ini Yang menjabat Pedono Yang ada di Gemenggeng Dan ini Betul-betul Kita buktikan Dari data dokumen Yang ada Untuk memperkuat Bahwa disini Betul dia itu Seorang keturunan Dari Raja Yogyakarta Amukubono Yang kedua Selain itu Juga Ternyata Beliau ini Amukubono Itu punya Istri Yang Yang menurunkan Sakeng Garwo Ampean Bendoro Raden Ayusepuh Ini yang Menurunkan Dari Amukubono Kedua Punya Anak putri Akhirnya Menikah Dengan Raden Temenggung Perwodiningrat Yang itu Lungagung Akhirnya Punya Cucu Raden Bandoro Praworo Cokro Yang menjabat Jadi Wadono Yang ada di Gemenggeng Dan dimakamkan Beliau disini Yang menurunkan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton